Pemirsa pencurian kambing kurban di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Dua pelakunya berhasil tertangkap. Kambing yang mereka curi ternyata bukan untuk dijual lagi, melainkan buat dimasak untuk pelengkap pesta minuman keras. Beritanya kami rangkai dengan kasus pencurian kotak amal masjid di Bojonegoro, Jawa Timur yang juga terekam CCTV. Ini adalah rekaman CCTV saat dua pria berboncengan sepeda motor mencuri seekor kambing di Jalan Adiaksa Baru, lorong 14 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Juli 2002 lalu. Ada dua ekor kambing di lokasi pada saat itu. Yang mereka curi cuma seekor, tapi yang ukurannya lebih besar. Langsung digendong, diculik pakai motor. Selang delapan hari kemudian, pada Sabtu dini hari, aparat Polsek Panakukang berhasil menemukan kediaman salah satu pelakunya. Baik-baik polisi datang ke sini. Kulidah pakai dar-der-dor lepas tembakan segala. Mereka minta si maling kambing mengakui saja perbuatannya pada 1 Juli itu ketika bersama temannya mencuri kambing. Pelaku bernama Asrul ini kemudian dibawa ke Polsek, dibonceng di depan. Seperti ini memang cara polisi di beberapa daerah ketika menangkap pelaku kejahatan dan harus dibawa dengan sepeda motor. Dibonceng depan supaya tidak kabur. Sesampainya di Mapolsek Panakukang, belum sempat masuk ke ruangan interogasi, polisi langsung mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Kau cerita, Pak. Siapa yang bawa motor, apa yang ambil kambing? Kau yang ambil motor. Kau yang guncing, Erwin. Terus siapa yang ambil itu kambing? Erwin, terus dibawa ke mana? Kau sama-sama telah, Soh. Kau bilang saya antar, saya jadi jembatan. Saya antar, Pak. Terus itu kambing, ya? Dia yang bawa. Nah, ini pelaku satunya lagi yang juga sudah tertangkap polisi. Erwin namanya. Yang bertato, tapi ternyata cengeng itu. Nangis-nangis dia, padahal belum diapapain sama polisi. Baru ditanya-tanya. Yang mengejutkan, kambing yang mereka curi itu ternyata bukan buat dijual lagi, melainkan buat dimasak untuk pelengkap pesta minuman keras yang mereka adakan. Padahal itu kambing tadinya sudah disiapkan oleh pemiliknya untuk dikurbankan idul adha ini. Kedua pelaku pun akhirnya di jebloskan ke sel dan akan dijerat dengan pasal pidana pencurian. Kasus pencurian lain juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadiannya di Masjid Jami Al-Amin di Desa Kedung Sari, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Duit di kotak amal masjid yang dicuri. Bukan sekali dua kali kejadian di sini. Sudah berkali-kali dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Meski sudah dipasangi CCTV, misteri pelakunya belum juga terungkap. Ini dia rekamannya. Sepintas seperti orang yang sedang memasukkan duit ke kotak amal saja. Tapi ini kok lama sekali dia di depan kotak amal itu. Rupanya dia sedang membongkar gembok dan mengurah seluruh duit di dalamnya. Tidak terlihat seperti maling. Karena pelaku mengenakan pakaian seperti umumnya jamaah yang beribadah di masjid ini. Tapi ini maling memang nampak bukan amatiran. Dia sepertinya sudah tahu ada kamera CCTV. Dia selalu menunduk dan menyembunyikan wajahnya dengan masker. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun polisi nampaknya harus bekerja keras mengidentifikasi pelaku. Karena dari hasil rekaman CCTV, pelaku sulit dikenali. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.